Terima kasih udah datang ke rumah Alhamdulillah Ini rumah keren banget mas Ini gimana ceritanya nih joglo Ini kayaknya gak mungkin Ini bikinan developer Jakarta ini kayaknya Ini developer mana yang bikin Iya ini Ini adalah Sebuah joglo Di Konstruksi yang Tercatat itu 1743 Jadi memang sudah agak Berumur ini dulunya Di kompleks Pesantren Tegal Sari Pondok pesantren di Jawa Timur Dan ini dulunya Dipakai untuk kegiatan Belajar di pondok itu Dan kemudian Sampai Jumlahnya pesantrennya Gak cukup akhirnya mereka membangun Tempat baru yang Sampai sekarang masih Di jagar budaya Sementara yang Ini Malah Terpengkalai Ditinggalkan Jadi ini ditemukan Waktu itu Bukan sebagai Sebuah joglo Tapi ditemukan Bukan ditemukan Artinya Di Di Oleh Ahli warisnya itu Dijual sebagai Kayu bekas Oh Udah kanibal Udah apa Mutilasi lah ya Udah Tidak terawat Sudah puluhan tahun Terbengkalai Dan kemudian Nah singkat cerita Kemudian Ada teman saya Yang menemukan Dia rangkai ulang Rangkai ulang Kemudian dititipkan ke saya Jadi kalau lihat Kayu-kayunya ini Mas Ari Kayunya itu Sudah berurat Sudah keriput Coba kalau dilihat nih Tapi gak rambut putih ya Gak ada rambut Ampun Kayu gak ada rambut Kayu gilain Jadi memang Ini udah agak tua Jadi kalau dipegang Akan terasa Keriputnya kayu itu Tidak bisa pakai teknologi Kalau dibikin kering bisa Tapi kalau Keriput gini ya Karena umur Jadi memang ini Agak tua usianya Oh gitu Memang Ini filosofinya Ini tempat pendidikan ya Harusnya nih Mas Anisya